Jakarta 17 April 2018 Kali ini tim ES Art Studios mendapatkan undangan dari Corsair Indonesia untuk menghadiri event Corsair Unplugged and Play 2018. Dalam event kali ini, Corsair menampilkan beberapa produk terbarunya yang keluar pada tahun 2018 ini. Ferveral dari Corsair memang selalu terlihat elegan, namun di event ini terlihat lebih menarik dengan mengedepankan fungsi gaming sebagai inovasi dari mereka. Salah satu yang menyita perhatian kami adalah Corsair Gaming Mechanical Keyboard K68. Keyboard wireless dengan SwitchCerry MX Red ini memiliki 3 konektivitas yang dapat digunakan, yaitu wireless 2.4GHz dengan latensi 1ms, Bluetooth Low Latensi, dan koneksi kabel. Dan untuk keyboard ini juga diberi label sebagai tahan debu dan tahan air. Ya, pengujian dilakukan dengan menyeramkan air di keyboard ini dan sama sekali tidak berpengaruhi. Sangat terbiasa. Selain itu, di event ini juga diperlihatkan Corsair Dark Core RGB SM Mouse dan mousepad Corsair MM1000. Mouse wireless ini terlihat menyatu dengan mousepadnya, dan fitur paling menarik dari mousepad ini adalah tersedianya Key Wireless Charging. Sehingga, mouse wireless Corsair Dark Core kalian dapat kalian parkir di sisi atas kanan dan akan otomatis mengisi baterainya. Dan karena ini adalah Key Wireless Charging, maka semua perangkat yang mendukung juga dapat di-charge di sana. Selain itu, ada beberapa produk lainnya juga yang menarik seperti Corsair 500D Case, Corsair AX 1600i PSU, Corsair HS50 Gaming Headset, dan jajaran AIO Water Cooling dari Corsair Hydro Series. Semua terlihat luar biasa dan mempunyai fitur yang unik dan keren. Namun, sekali lagi, perhatian kami teralihkan dengan aplikasi beta, yaitu Corsair IQ. Corsair IQ adalah aplikasi RGB Sync yang menurut kami sangat keren. Dengan IQ, semua device Corsair mulai dari mouse, keyboard, RAM, cooling, dan fan yang terkoneksi dapat menghasilkan sinkronisasi yang luar biasa. Terlebih lagi, saat ini Corsair bekerjasama dengan Ubisoft dalam game Far Cry 5-nya. Nah, dalam Far Cry 5, kejadian dalam game dengan teknologi Corsair IQ akan diproyeksikan pada peripheral Corsair kalian. Jadi, saat kalian terluka dalam game Far Cry 5, maka perlahan RGB dalam peripheral Corsair kalian pun akan ikut berubah warna. Di akhir event juga diumumkan pemenang dari kompetisi Corsair Mode Case. Hasil dari para juara ini memang keren-keren, terutama case dengan tema Lego ini. Oke, sekian dulu dari liputan kami kali ini. Apabila kalian suka dengan video kami, klik like dan share video kami. Serta subscribe channel kami. Karena feedback kalian sangat berhati bagi kami. Terima kasih dan bye! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.